Halo assalamualaikum apa kabar semuanya berjumpa lagi dengan saya kali ini saya akan membuat pola gamis duyung ya teman-teman untuk lenganya sendiri lengan bishop untuk lehernya leher langsung sebelum saya lanjutkan video saya jangan lupa di subscribe like comment serta dibagikan oke untuk ukurannya sendiri saat panjang gamisnya itu 135 kan kalau mermet tuh harus ada potongan bagian pinggul ke bawah gitu teman-teman ya nah itu untuk panjang lekukan duyungnya itu 90 cm oke sebelum saya lanjutkan video saya saya sembari mereview untuk hasil jahitan kutu baru ya teman-teman nah ini dia hasilnya seperti ini teman-teman setelah dijahit rapi dia bentuknya seperti ini ya untuk lebih jelasnya kalau kalian mau update terus untuk hasil-hasil jahitan kalian boleh lihat di instagramnya putra busana putra busana double t ya teman-teman tnya tuh ada dua putra busana kalau di kliknya tnya satu biasanya tidak tidak nongol teman-teman oke saya akan lanjutkan untuk ke pemulaan ya teman-teman ya oh ya kemarin kan saya mempraktekkan bagaimana cara mengukur ya teman-teman kalau untuk yang ukuran big size bagaimana gitu ya biasanya kalau big size itu bagian pinggulnya harus ditambah lebih dari 10 cm kenapa misalnya nih bagian pinggulnya tuh 130 kali lebihnya jangan bukan cuma 12 cm teman-teman paling tidak 10-15 cm kenapa karena kalau dia duduk atau dia pokoknya mau duduk ini bakal sempit di bagian pinggulnya ya gitu pokoknya kalau untuk yang LD 125 lingkar pinggang 115 lingkar pinggang sampai 140 sekian kalian harus lebihkan tambahnya ya lebih baik mengedit sedikit daripada tidak bisa dipakai bajunya selamat selamat mencoba ya teman-teman ya Oke saya lanjutkan untuk pemulaan untuk panjangnya sendiri 135 cm nah disini terus tinggi punggungnya 36 cm disini terus untuk potongan bukan potongan bentuk lakukan mermet ada 90 cm kita garis Hai siku nah nanti lakukannya ada di sini teman-temannya untuk pundaknya sendiri 36 18 cm nah karena pundaknya kecil karena LD nya 98 saya buat turunnya 19 cm nanti kalau dibikin 18 sempit temen-temen udah pasti sempit untuk LD nya saya tambahkan 4 cm 98 ditambah 4 cm 102 50 25 setengah lingkar pinggangnya 88 berarti 22 tambahkan 2-3 cm untuk kupnat ya kalau untuk pinggang memang suka saya tidak tambah 112 5 saya tambahkan 6 cm ini 118 55 59 29 Oke sekarang kita garis bentuk lingkar lakuk pinggang ya Nah ini tinggal kalian ikutin aja garisan bengkok ini ya ya garisan lengkung enggak harus panjang seperti saya ya ininya bentuk garisnya Nah ini kan sudah terlihat ya untuk bentuknya tuh set sudah tinggal kalian lebarkan seperti ini nah terus jangan lupa bagian ujungnya kalian taikan nah kalian angkat ke atas ya ini sekitar 5 cm supaya tidak nyengsir sebelah Oke sekarang kita membuat lingkar ketiak Oh ya untuk lehernya tetap 8x8 cm nah sebenernya menggunakan garisan lengkung ini boleh mau langsung tangan boleh kalau sudah mahir nah 52 cm Oh ya kalau enggak gini aja teman-teman kan kalau ada yang suka bertanya cara membuat leher langsungnya ya Nah ini bikin aja ini 8 ya 8 nah kalian naikkan ke atas seperti ini nah hai 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 langsung buang ke atas gini Hai nah seperti ini teman-teman nih Hai Nah kalian boleh potong nih misalnya Oh kok hasilnya agak sempit gitu kalian bisa turunkan saja lagi sini setengah senti nah itu nanti ini jadi leher langsung nih temen-temen leher langsung itu memang agak mencekek ya temen-temen ya agaknya kek kalau yang nggak biasa makanya dia bakalan nggak mau Hai nah ini saya potong ke pola yang biasa ya ke-8 kali-8 tadi nih seperti membuat kerah langsung Hai ekerah rebah ya temen-temen ya ini kan sebelah sisi ya Hai nah disini saya akan membuat mencocokkan membuat ini ya ini dengan membuat polanya langsung leher langsung begini nih Nah ini dia temen-temen nih kalau ini dia agak kayak bulan sabit bikinnya ini ya kalau yang ini nanti coba jadi membuat pola tuh kalau sudah terbiasa dia membuat pola leher tanpa di garis terlebih dahulu nanti udah imajinasinya pokoknya hasilnya hayalannya bagus gitu Nah cuman kalau seperti ini biasanya agak mencekek ini temen-temen nih ini bagus tapi ya bagus juga nih Nah ya kan kalau dibuatnya seperti ini cuman kalau enggak gini aja nih kalian bisa lebarkan sedikit Nah kalian bisa lipat setengah senti bagian sininya nih Nah gini ya jadi dia agak lebih terbuka jadi dia nggak mencekek nah ya jadi polanya seperti tadi cara membuatnya seperti nah ini lalu kalian jiplak ke sini langsungan Hai terus nah ini kan kayak u gitu di tekuk ini sini di staples ya Nah tadi kan ditumpuk ini mau kalian kasih lakban atau jarum pentul atau staplesnya supaya tidak terlalu mencekek ya atau bisa juga kalian turunkan kerungnya atau dilebarkan kerungnya bebas saja pokoknya intinya terus belajar ya teman-teman saya akan lanjutkan pola saya ya Hai yang baru bergabung di channelnya Putra Busana selamat bergabung semoga bertenang bermanfaat apa yang saya bagikan ya teman-teman ya terima kasih yang udah banyak doain kebaikan nah pola saya kan ini sudah jadi teman-teman ya padahal potongan ini sudah ada di dengkul ya teman-teman cuman kayaknya saya ngelihatnya kurang bagus gitu ya padahal udah sesuai cuman kok bentuknya kok kurang bagus gitu ya Nah biasanya saya revisi lagi untuk polanya ini akan saya revisi lagi nih akan saya perbaiki lagi polanya kok kayaknya kurang bagus itu kenapa kayaknya cekungannya terlalu ke bawah jadi kesannya bawah pendek eh susah jadi disini saya akan tariknya dari sini saja nih nah saya dia akan lebih bagus jadi biasa pemola itu atau suka membuat mole tuh kayak kalau kalau kayak gini kurang bagus kurang bagus bisa dirubah teman-teman ya tidak harus dengan pakem ya ini sudah jadi untuk badannya ya di sini saya akan langsung membuat untuk pola lengannya kenapa saya lebar panjang eh saya lebarkan seperti ini disini untuk mansetnya nanti bakalan 10 cm ya teman-temannya 10 cm untuk bagian ujungnya di sini saya buat 12 cm lalu untuk ujungnya saya buat 10,5 cm nah nanti disini ada sangketnya gini ya teman-teman ya oke tadi panjangnya berapa panjang lengannya panjangnya 53 cm 53 cm jangan kalian buat 53 cm seperti ini ya kalian bisa tambahkan 2 cm 2 sampai 3 cm nah supaya nanti apa agak bergembung sedikit sini ya 53 cm disini saya tambahkan 3 cm ya terus turun 12 cm disini kita buat 20 cm oh iya kemarin ada yang nanya ya lengan bishop berapa cm nya ya gini kadang saya menggunakan feeling sih ya kayaknya segini gitu nih berarti ini ujung-ujungnya 23 cm kalau untuk sininya kan lingkar lengan atasnya buat aja ujungnya sini sekitar 22 23 25 gitu teman-teman kalau mau lebih banyak lagi ya banyak lagi nah tadi lengannya 26 ya ini pas lengannya 26 pas karena disini mau ada lengan bishop disini saya saya tambahkan lengan gebung di pundak saya tambahkan 9 cm nanti ini untuk mansetnya nah jadi nanti disini berkerut gini teman-teman tuh ya kan disini juga berkerut nah oke akan saya lanjutkan motong bahannya teman-teman ya disini bahannya velvet ya teman-teman standar velvet nah ini jadi pola yang sudah yang tadi saya edit seperti ini bentuknya teman-teman ya memang dia tidak terlalu mermat banget yang penting di bagian sini ada lakukan kalau kalian mau lebih lebar lagi kalian bisa buang ke sini gitu atau ini juga bisa saya tambahkan gini teman-teman Hai jadi terkadang tidak ada patokan ya yang penting kalau bentuknya kayaknya bagus nanti bakal bagus bajunya untuk kampuhnya lingkar lengan itu dia 1-1,5 cm tapi kalau untuk kampuh di bagian samping saya biasanya menggunakan eh dua setengah dua sampai dua setengah atau tiga senti ya teman-teman ya nah sudah disini memang bentuk pinggang kepinggul agak sedikit besar ya teman-teman ya ini kukner oke kita menggunakan pola yang ini saja teman-teman ya nah tadi kan kita kurangin bagian bagian belakang saja nih tinggal kita kurangin bagian belakang sudah kita bentuk lagi gini jadi lebih kelihatan kan setelah direvisi untuk bentuk duyungnya lebih kayak kelihatan nanti ketika fitting kalau memang kurang cekungan tinggal kita lengkungkan saja tinggal kita tempel yang tadi nih bentuk lehernya ya tuh nah tinggal kita bentuk seperti ini saja nih ya kan sudah tinggal kita kasih kukner bagian dalamnya terus sekarang kita membuat lengan Bischof ini untuk seratnya sendiri tetap memanjang tetap searah tetap searah tetap searah tetap searah kalau memang bahannya ada tetap searah sudah ini sudah selesai nanti tinggal tinggal apa namanya dibikin mancet ini mancetnya nih teman-teman nah ya kan udah terlihat bentuknya ya oke sudah selesai semua tinggal kita jahit nanti ya nah udah selesai teman-teman ya betul-betul seperti ini teman-teman ya dia tidak signifikan cekung sih ya cuman dia agak melengkung ya sorry ya nah nah pasti teman-teman kok itu lurus gitu ya segini teman-teman tuh nanti kalau memang kurang ngepress lagi ya tinggal di kedalemin lagi bentuk pinggangnya oke teman-teman saya ucapkan terima kasih buat anda semua yang sudah menonton video saya jangan lupa di subscribe like comment serta dibagikan semoga bermanfaat sampai berjumpa lagi di lain waktu sampai berjumpa lagi di video berikutnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye bye